Ini ada 2 unit yang selalu ditanyakan Ini adalah Toyota Hi-Ace Kita coba cek Ini punya di 43 juta rupiah Pajaknya Buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 50 jutaan Di depan kita nih ada Xenia X 2017 Oke guys, di depan kita ada pickup 40 jutaan Kita coba cek datanya Oke ini dia guys Buat teman-teman yang nyari Daihatsu Aila X 2013 Automatic Transmission di depan kita Buat teman-teman yang tertarik dengan SUV X-Trail Di depan kita nih ada tahun 2010 Automatic Transmission Olar ya, 2500 cc mobil keluarga Dan dicari banyak orang juga Oke guys, ada Honda Brio di depan kita warna merah Langsung kita coba cek datanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam buat teman-teman semua Yang lagi ada di channel gue Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 Di konten atau di hashtag otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozo Otomotif Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smart Fit Dan kita akan mengikuti nih Proses open house dari Balai Lelang Smart Fit Dan ini ada beberapa unit-unit yang lagi di lelang ya Untuk pekan hari ini Nah seperti apa Smart Fit teman-teman bisa langsung cek informasinya di deskripsi video gue ini Jangan lupa juga di follow instagram Dozo21 dan subscribe channel ini Biar teman-teman selalu mendapatkan update dari Dozo21 yang terbaru Seperti apa unit-unitnya yang akan di lelang pada pekan ini di Balai Lelang Smart Fit Ikutin aja terus video ini sampai selesai Oke guys, ini karena kita di lapangan Jadi anginya kenceng banget ya Kita coba langsung nih ada 2 unit yang selalu ditanyakan Ini adalah Toyota Hi-Ace Kita coba cek Nah ini yang pertama warna putih Kita langsung cek aja dulu datanya Ini adalah Toyota Hi-Ace komputer ya Ini 2012 Kalau gue bilang sih masih serbace Di sini penota pajaknya nggak ada BPKB 21 hari kerja Di opennya di 182.500 Oke guys, ini adalah Hi-Ace yang 2012 di depan kita warna putih Dengan kondisinya kalau gue bilang sih masih serba cukup ya Dan ini ada beberapa X sticker di bagian eksteriornya Headlamp masih terbilang oke termasuk fog lamp Dan untuk di bagian velg ini adalah velg kaleng ditutup dengan doplastik seperti ini Dengan kondisiman kurang lebih sekitar 50% Di bagian sebelah kirinya Untuk di footstep bagian depan sebelah kiri ini Ada beberapa bekas nabrak ya Dan ini harus di repair lagi Sisanya sih masih terkategori kusam aja sih Ini butuh dicuci dan dipoles lagi nih guys Oke guys, jadi di depan kita ini ada Toyota Hi-Ace komputer ya tahun 2012 Dengan kondisinya kalau kita lihat Untuk di bagian eksterior C Interiornya juga masih cukup lengkap ya Untuk kursi-kursinya Dan termasuk di bagian mesin juga masih terkategori cukup Ini di open di 182.500.000 di Balai Lelang Smartbeat Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbeat Oke lanjut kita cek di Hi-Ace berikutnya guys Ini datanya seperti apa Oke di depan kita ini ada Toyota komputer ya Atau Hi-Ace tahun 2014 Masih serbace juga Nota panjangnya nggak ada nih guys Dan ini BPKB 21 hari kerja di opennya di 222.500.000 Oke guys, seperti inilah kondisinya dari Hi-Ace komputer ya Velgnya juga velg kaleng Headlamp, foglamp masih oke Cetnya warna abu-abu untuk eksteriornya masih terbilang cukup oke Masih ada bekas stiker dari bawaan vendornya Lalu masih di bagian eksterior ini terbilang oke guys Nah untuk di bagian eksterior ada beberapa PR Seperti lecet-lecet ya Bajar pemakaian tapi belum ada X laka ataupun X banjir Kondisi sudah terpasang kaca film semua Dan ini masih terbilang cukup oke nih guys Kalau untuk masalah pemuter yang di depan kita ini Oke jadi buat teman-teman yang tertarik nih Ada Toyota Hi-Ace 2014 di depan kita Eksterior C-interior C mesin C ada di Balai Lelang Smartbeat Di open di harga 222.500.000 Buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat Untuk Toyota Hi-Ace masih ada dua ya Warna putih dan juga warna abu di depan kita Oke lanjut kita ke beberapa mobil-mobil yang ada di depan kita ini Mulai dari Altis nih di depan kita Kita cek aja dulu sebentar datanya Oke guys di depan kita ini ada Toyota Corolla Altis Type-G 2010 Nota pajangnya juga nggak ada ya di sini Tembilang sih eksteriornya sedikit agak kurang Interiornya cukup dan mesinnya terkategori C sedikit arah ke D Nah di open di Rp77.000.000 kita langsung cek aja sebentar fisiknya Oke guys ini adalah Toyota Corolla Altis Dengan kondisi di bagian eksteriornya Ini catnya sudah agak kusam Lalu untuk di bagian depannya nih di cut mesinnya Ini catnya juga sudah sangat-sangat nge-doff seperti ini ya Bukan sticker tapi sudah nge-doff Headlamp masih terkategori kusam termasuk di bagian fog lampnya Untuk di bagian velg ini masih OEM bawaan Toyota-nya Dan ada beberapa bagian-bagian yang sudah lecet pemakaian ya guys ya Oke guys di bagian sebelah kiri dari depan Ini kondisinya terbilang cukup lah ya Kalau menurut gue sudah ada beberapa beli perenggang Dan ada beberapa baret-baret kasar di bagian bodinya Oke guys di bagian belakang dari Altis 1800cc Ya terbilang sangat kusam sih kalau menurut gue ya Sudah ada dua titik sensor parkir di bagian belakang Stop lampnya pun juga terbilang cukup kusam Oke guys buat teman-teman nih yang tertarik Dengan Toyota Altis 1800cc di depan kita Automatic transmission tahun 2010 Ini dengan eksterior yang kita lihat Sekelilingnya agak sedikit kurang Interiornya masih terkategori cukup Dan mesinnya juga masih terkategori C Sedikit arah gede Nota pajaknya nggak ada Dan ini di open di harga Rp 77 juta Buat teman-teman yang tertarik Langsung aja cek di balai lelang smart bed Oke guys lanjut Di depan kita nih ada Daihatsu Senia Rp 43 juta Kita coba cek aja dulu Oke guys ini adalah Daihatsu Senia Kayaknya masuknya yang ke 1000cc Tahun 2013 manual transmission Pajaknya lumayan nih guys bulan 4 2018 kemarin Dengan eksteriornya C Interiornya mesin C Coba nanti kita akan cek Di open di Rp 43 juta Oke guys di depan kita ini adalah penampakannya dari Senia Banyak banget nih baret dan juga pecah-pecah di bagian bodi ya Termasuk di bagian bumper sebelah kanan nih Sudah ada baretan kasar Mika headlampnya pecah Belum ada foglampnya di tipe ini ya Velgnya kaleng seperti ini Bawaan dari pabrikannya Dan kondisi beberapa baret-baret kasar Juga ada di bodinya Termasuk kusam ya guys Lanjut kita cek di sisi sebelah kiri dari depannya Ini ada beberapa baretan kasar nih guys Jadi harus di repair lagi Dengan bumper renggang seperti ini Headlamp sih masih terkategori aman Kusam di bagian bodi sudah ada nge-mate Seperti ini nih di bagian panel Pintu kiri depan dan belakang Lalu ada beberapa baretan-baretan kasar juga nih guys Ya kondisinya sih agak kurang ya Kalau menurut gue Ini adalah di bagian belakang Ada beberapa penyak-penyak di bagian bumper Dan ini kalau gue bilang banyak juga sih PRnya ya Oke jadi buat teman-teman yang tertarik nih Dengan mobil 40 jutaan Ada Xenia Ini maksudnya kalau nggak salah yang 1000cc ya Karena datanya kurang lengkap disini Tahun 2013 Manual Transmission Eksteriornya kurang Kalau menurut gue Interiornya sedikit kurang Mesinnya terkategori C Sedikit arah ke D Diopnya di 43 juta rupiah Pajaknya lumayan nih Di bulan 3 2018 Jadi buat teman-teman Kalau tertarik dengan yang ini Langsung aja cek dokumen Dan juga cek fisik dari mobil ini Di Balai Lelang Smartbed Oke guys Di depan kita ada pick up 40 jutaan Kita coba cek datanya Oke guys ini adalah Daihatsu Grand Max 2012 Pick up ya Masuknya ke 1300cc ini Kalau nggak salah Pajak mati di bulan Agustus 2020 Kemarin diopen di 47 juta rupiah Kita langsung coba cek Oke guys ini adalah penampakan Eksterior dari pick up Grand Max nya Stop lamp nya ini Agak sedikit kusam Bampernya juga sudah Banyak ngelupas ya Untuk di bagian cat Velg kaleng Masih bawaan dari Daihatsu nya Dengan kondisi ban Kurang lebih sudah Sekitar 30% Ini adalah sisi bodi Bagian sebelah kirinya Dengan kondisinya Sudah agak kusam Dan banyak mengarat ya Di bagian bagnya pun Juga harus butuh Ditlingkot kembali Karena sudah banyak Karat sekali guys Belum ada roll bar Di bagian belakangnya Dan ini apa adanya Kondisinya untuk Di bagian belakangnya Lanjut di bagian sisi Sebelah kanan Yang ini banyak PR nya nih guys Dengan kondisinya Sudah banyak penyok-penyok Dan baret-baret Termasuk disini Sudah mengarat ya guys Di bagian panel Sebelah kanannya Pintu depan dan juga fender Dan bumper depannya Ini juga sudah agak kusam Jadi butuh di repair lagi Dengan baretan-baretan Seperti ini Dan juga sudah cukup Mengarat nih guys Ini ada beberapa bagian Yang sudah kropos Dan harus di repair All body nih kayaknya nih guys Oke buat teman-teman nih Yang tertarik dengan Mobil PK 40 jutaan Di depan kita ada Daihatsu Grand Max 1300cc Pickup ya Tahun 2012 Manual Transmission Dengan eksteriornya Kalau gue bilang agak kurang Karena beberapa bagian Sudah ada kropos dan karat Dan juga harus butuh banyak Di repair nih guys Untuk interior oke Dan mesinnya masih Terkategori cukup Pajaknya mati Di bulan Agustus 2020 kemarin Dan ini Di open di harga 47 juta rupiah Di Balai Relang Smartbed Buran buat teman-teman Yang tertarik Langsung cek Di Balai Relang Smartbed Lanjut guys Ada X-Trail nih Kita cek aja dulu datanya Oke guys Di depan kita nih Ada Nissan X-Trail ya Dan ini tahun 2010 Automatic Transmission Nota pajak gak ada Dengan BPKB Di 21 hari kerja Exterior C Exterior C Lalu Velang masih bawa OEM Dari Nissan Sudah diperbesar ya Dengan kondisinya Yang AT Masih sekitar 50% Ada beberapa Penyok-penyok Di bagian bodinya Termasuk di bagian defender Sebelah kanan depan Sisanya Kusam pemakaian Dan juga baretan-baretan Pemakaian Lanjut di bagian Sisi belakangnya guys Masih terbilang Cukup normal ya Belum ada sensor parkir Untuk di bagian Stop lamp masih oke Masih ada spoiler Dan juga masih ada wiper Sudah di koger Pastinya untuk di kaca belakang Oke kita cek Di bagian sisi sebelah kiri Dari unit ini Kalau untuk di bagian fender Ini ada beberapa Penyok-penyok Atau cat yang rusak juga ya Jadi ini harus Di repaint dan di repair lagi Di bagian bumper Juga sudah ada Baratan kasar Dan untuk di bagian Sisinya ini Masih terkategori Ada beberapa Penyok-penyok pemakaian Dan ini harus Beberapa di repair lagi guys Untuk di bagian bodi Oke Buat teman-teman Yang tertarik dengan SUV X-Trail Di depan kita nih Ada tahun 2010 Automatic transmission Dengan eksteriornya Kalau gue bilang C Cuman ada beberapa PR lagi ya Jadi harus beberapa repair body Interiornya cukup Masihnya terkategori cukup Di open di 70 juta rupiah Teman-teman langsung cek Di balai lelang Smartbed Lanjut guys Ada CR-V Kita screening aja Untuk singkatnya Seperti apa Oke guys Di depan kita nih adalah Honda CR-V Tahun 2003 Automatic transmission guys Dan ini pajaknya mati Di bulan 2 2020 Dengan eksterior C Interior C Cuma nanti kita akan cek lagi Di open di 55 juta rupiah Oke guys Kita cek disini CR-V 2003 Kalau gue bilang sih Ini terkategorinya Eksteriornya banyak kurangnya ya Ada baretan-baretan kasar Bumpernya juga sudah Ada pecah seperti ini Dan juga renggang Velg disini Sudah dicat warna hitam Alloy ya Dengan kondisi ban Sudah diperbesar Diperlebar profilnya Tapi masih kondisi Sekitar 50% Masih cukup layak pakai Dengan bagian eksteriornya nih Masih terbilang cukup presisi Jadi butuh dicuci dan dipoles lagi Atau di repaint lagi Karena ada beberapa Cet yang sudah rusak juga Dan ini masih terbilang Cukup oke sih Kalau menurut gue Di bagian headlamp dan foglamp Ini sudah agak kusam ya Jadi harus diservis kembali Pernah di sticker juga Di bagian yang sebelah kirinya Nah cuman Realnya ini Sudah sangat-sangat kusam banget nih guys Lalu di bagian kirinya nih Juga sudah Banyak baretan-baretan kasar Dan juga disini Ada kusam sedikit ya Di bagian bodi sebelah kirinya Sisanya sih Masih terkategori cukup normal Oke guys Buat teman-teman nih Yang tertarik dengan SUV 2003 Ini ada nih Di depan kita Cuman 50 jutaan Ini adalah Honda CR-V Generasi awal-awal ya Tahun 2003 Automatic Transmission Dengan eksteriornya Kalau gue bilang Agak kurang Interiornya cukup Masihnya terkategori cukup Nah ini di open Di 55 juta rupiah Jadi buat teman-teman Yang tertarik Langsung buruan Cek di balai lelang Smartbit Lanjut nih Ada mobil Xenia lagi 50 jutaan Dengan kondisi apa adanya Kita coba cek aja dulu datanya Oke guys di depan kita nih Ada Daihatsu Xenia X 2007 Pajak mati di bulan 12 atau Desember ya 2016 nih guys Lumayan nih guys Jadi cukup panjang Eksteriornya agak kurang Interiornya C sedikit arah kede Mesinnya C sedikit arah kede Di open di 55 juta rupiah Oke di depan kita nih Mobil 50 jutaan Kita screening aja Semuanya X-sticker ya guys Dengan kondisi mobilnya nih Sebenernya warna hijau Dampernya kiri dan kanan Sudah senggang Dan X-repair Karena ada bekas bautan Velg sudah gantian nih Jadi velgnya ada yang belang ya Di depan dan belakang Yang belakang ini adalah Velg bawaan Avanza Sedangkan mobilnya ini adalah Xenia Kondisi ban rata-rata Di 50%an Terus untuk di bagian spion Ada Xenia Cuman yang mikanya Yang sebelah kiri sudah kusam Yang sebelah kanan Sudah tidak ada mikanya Headlamp Foglamp sudah kusam Dan kondisi mobil ini Eksteriornya sudah harus Di repair Dan juga di repaint Lanjut ini adalah Di bagian belakang Dari Xenia X-nya Stoplamp sih masih Kategori oke Mavlor sudah gantian Belum ada sensor parkir Di bagian belakang Dan ini catnya Sudah sangat-sangat kusam ya guys Apalagi kalau kita Cek di sisi sebelah kiri Ini sudah sangat kusam Copotan stikernya Sudah merusak Dari furnace Dari mobilnya itu sendiri Dan untuk di bagian interior Ini juga terkategori kusam ya Oke jadi buat teman-teman Yang tertarik dengan Daihatsu Xenia Tipe X 2007 nih Pajaknya mati nih Di bulan Desember 2016 Cukup lumayan panjang ya Eksteriornya agak kurang Interiornya kurang Mesinnya juga terkategori kurang Di open di 55 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Dengan mobil 50 jutaan Di depan kita nih Ada Xenia X 2007 Oke guys Selanjutnya kita cek Di depan kita Ada Daihatsu Aila Tipe X Automatic Transmission Nah ini kita cek aja Sebentar datanya Oke guys Di depan kita nih Ada Daihatsu Aila X 2013 Automatic Transmission Nota pajak juga Nggak ada ya Dan disini Eksteriornya Terbilang C interiornya Mesin C Di open di harga 60 juta rupiah Kita coba cek Oke kalau di depan kita Untuk masalah eksterior Dari Aila ini Masih terbilang cukup normal juga Ada baret-baret pemakaian Coba kita cek Di bagian belakangnya Oke guys Ini adalah di bagian belakang Dari Aila X Masih terbilang cukup normal Dua titik sensor parkir Di belakang Untuk tipe X yang ini Nggak ada wiper ya Tapi sudah ada spoilernya Dan stopnya masih terbilang cukup oke Dengan adanya garnish chrome Yang sudah agak sedikit korosi Oke ini dia guys Buat teman-teman Yang nyari Daihatsu Aila X 2013 Automatic transmission Di depan kita ada nih Dengan eksteriornya Tadi sudah kita lihat C sedikit arah ke D Karena ada beberapa kusam Renggang bumper Dan beberapa baret-baret Interiornya terbilang cukup Mesinnya terkategori cukup Di open di harga 60 juta rupiah Untuk Aila X 2013 Oke guys Ada Honda Brio Di depan kita warna merah Langsung kita coba cek datanya Oke ini adalah Honda Brio DD2 1300cc Tipe E ya guys Tahun 2015 Manual transmission Pajaknya mati di bulan 9 2019 kemarin Dan ini eksterior C Terior C Mesin C Di open di harga 90 juta rupiah Oke guys Ini adalah penampakan Dari Honda Brio Tipe E Warna merah ya Dengan kondisi eksterior Ada beberapa PR Di bagian lips bumper Sudah pecah Jadi harus di repair lagi Headlamp Foclamp masih oke Velg masih OEM Bauan dari Honda Terbilang cukup presisi Hanya agak kusam aja Untuk warna eksteriornya ya Jangan ada butuh banyak Dari disol Atau di repaint kembali Untuk di bagian eksteriornya Lanjut di bagian sisi Sebelah kirinya Juga ada beberapa Baretan-baretan kasar Cuman masih terbilang Cukup presisi ya Untuk di bagian nut nutnya Foclamp untuk micanya Di bagian depan Sebelah kiri Sudah gak ada Coba kita cek Di bagian belakangnya Oke guys Ini adalah di bagian belakang Dari Brio Tipe E Satya ya Dengan stoplamp masih oke Dua titik sensor parkir Di belakangnya Puffler sudah gantian Dengan HKS Plungi seperti ini Dan masih cukup lengkap Spoiler dan juga Wipernya Masih terbilang cukup Tapi ada beberapa Baretan-baretan kasar Yang butuh di repaint lagi ya Oke jadi buat teman-teman Yang tertarik dengan Honda Brio Tipe E Di depan kita ada Brio E 2015 Manual Transmission Exterior C Interior C Mesin C Di open di 90 juta rupiah Jadi buat teman-teman Yang tertarik Langsung aja cek Di Balai Lelang Smartbeat Oke guys Mungkin sekian aja nih Informasi yang bisa Gue berikan Dari Balai Lelang Smartbeat Pada siang hari ini Semoga informasinya Bisa menjadi informasi Yang valid Dan juga bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa Cek di deskripsi Ada informasi lengkap Tentang Balai Lelang Smartbeat Jangan lupa juga Follow Instagram Dozo21 Dan subscribe channel ini Biar mendapatkan Update terbaru Dari Dozo21 Akhir kata Jangan lupa Di like dan di share Sebanyak-banyaknya Support terus video ini Dengan cara Men-subscribe-nya Gue Dozo21 Signing off Gue ucapin Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax